Intro Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan lintas timur Sumatera, Desa Berembang, Kecamatan Sekernang, Kabupaten Moro Jambi pada Sabtu pagi. Di mana sebuah mobil truk bernomor polisi BG8740EC dari arah Lampung menuju Bekanbaru bermuatan karet, bertabrakan dengan mobil Fuso bernomor polisi BM9115GU dari arah Bekanbaru menuju Lampung yang bermuatan cangkang kelapa sawit, sehingga menyebabkan kedua mobil ringsek berat di bagian depan. Serta membuat salah seorang sopir harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka parah di bagian kaki karena terjepit bodi mobil. Sedangkan satu sopir mobil lainnya hanya mengalami luka ringan pada kaki dan tangan. Menurut keterangan kepolisian serta penuturan sopir mobil Fuso, kejadian berawal ketika mobil truk hendak menyalip sebuah mobil di depannya. Karena melaju terlalu kencang, sopir mobil truk tidak dapat mengontrol laju kendaraan, hingga terjadilah tabrakan dengan sebuah mobil Fuso yang datang dari arah perlawanan. Sementara itu akibat kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan parah selama 2 jam lebih, hingga sepanjang 5 km. Karena posisi salah satu mobil yang bertabrakan tepat berada di tengah badan jalan yang masih menunggu untuk dievakuasi oleh pihak kepolisian.